Gereja Betel Papua Barat Jemaat Kristus Gembala Argapura bersama sejumlah dominasi gereja di Jayapura menggelar ibadah kebaktian, kebangunan rohani dan doa bersama bagi pemulihan kedamaian di tanah Papua. Kaker dan doa bersama ini merupakan keprihatinan umat Tuhan terhadap sejumlah kejadian di bumi jendrawasi. Aksi demonstrasi berujung rusuh hingga konflik pada sejumlah daerah di tanah Papua melatari pengurus Gereja Betel Papua Barat Jemaat Kristus Gembala Argapura melaksanakan kebaktian kebangunan rohani. Terlebih khusus bagi kota Jayapura yang kami harapkan tentunya bahwa setiap seruan-seruan yang kami naikkan pada dua kali kegiatan ini kiranya Tuhan dapat mendengar. Karena kami mengumpulkan umat di sini, umat juga perlu berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan akan. Tuhan juga memberikan pemulihan dan Tuhan memberikan apa yang menjadi kehidupan Tuhan di tanah tercinta kita yaitu tanah Papua. Ibadah dalam bentuk KKR dan doa bersama ini merupakan harapan umat Tuhan agar mujizat berkat serta kedamaian tetap memayungi tanah Papua. Situasi yang sementara melipah atau terjadi di tanah Papua ini membuat kami sangat terharu dan kami sangat bertanggung jawab untuk menaikkan satu doa, satu pujian dan penyembahan. Dan melalui ibadah, penyembahan dan pujian ini kami mempunyai iman, kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan pasti dengar doa kami. Dan melalui doa kami itu berarti mujizat akan terjadi di tanah Papua. Sehingga tanah Papua ini penuh dengan kemuliaan dan tanah Papua dibibaskan dari hal-hal yang demikian. Sehingga tanah Papua ini akan kembali kemuliaan umat Tuhan ini sudah hanya Pak Tuhan. Menanggapi ibadah KKRGB PB, Jemaat Kristus Gembala Argapura, perwakilan klasis memberikan apresiasi sebab umat Tuhan harusnya menyadari jika tindakan yang terjadi di tanah Papua beberapa waktu lalu sangat tidak dibenarkan oleh Kristus. Kami sangat mendukung kegiatan legumene dengan membangkitkan rasa pertobatan, bahkan reformasi bagi gereja-gereja di tanah Papua. Khususnya di Jepura, lebih khusus di kelurahan Argapura, dimana kami kurang lebih ada 10 gereja yang bersatu di dalam kegiatan ibadah dan doa dari pemulihan bagi tanah Papua. Winston Lapian berharap, umat Tuhan di tanah Papua harusnya melaksanakan pengampunan dosa dan saling menguatkan serta mendoakan tanah ini senantiasa damai. Dari Kota Jaipura, Papua, Rewinomaso Sendifu, JayaTV, mengembarkan.